Empat pengacara dalam pusaran kasus korupsi, Stefanus Roy Renning susul klien jadi tersangka. Kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara tak lupas dari dukungan para kuasa hukum dan pengacara demi mendapatkan keadilan bagi sang klien. Namun peran para pengacara untuk mendampingi, membela, hingga memberikan kepastian hukum kepada klien mereka pun terkadang disalahgunakan, hingga menyeret nama mereka sendiri ke pusaran kasus tersebut. Tak jarang mereka yang harusnya menjadi garda terdepan pembelah hukum malah terlibat dalam kasus hukum itu sendiri. Lalu siapa saja para pengacara yang terlibat dalam kasus korupsi? Simak inilah kelengkapannya. Pertama, Ose Kaligis. Pengacara kondang Ose Kaligis pernah terlibat kasus suap bersama rekannya Mohyagari alias Geri. Ia terbukti bersalah karena terbukti melakukan suap kepada tiga orang hakim pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebesar 27.000 dolar Amerika Serikat dan 5.000 dolar Singapura. Suap ini dilakukan Kaligis untuk menutupi kasus penyelewengan dana bantuan operasional sekolah dan dana bantuan sosial Pemprov Sumatra Utara. Akibat suap ini, Ose Kaligis difonis 7 tahun penjara Usaim sempat mengajukan banding. Kedua, Stefanus Roy Renning. Kasus korupsi yang melibatkan gubernur Papua nonaktif lukas NMB ternyata membuat nama sang pengacara Stefanus Roy Renning ikut terseret. KPK menetapkan Roy sebagai tersangkap perintangan penyidikan kasus lukas NMB. Ketiga, Fredrich Yunadi. Pengacara kondang yang juga menjadi tersangka kasus adalah Fredrich Yunadi, pengacara Setia Novanto ini difonis 7 tahun penjara. Karena terbukti menjadi penghalang dalam penyidikan terhadap terpidana korupsi EKTP Setia Novanto. Ia pun sempat mengajukan banding sebelum akhirnya MA menjatuhkan fonis lebih berat yaitu 7,5 tahun kurungan penjara. Keempat, Theodorus Josep Parera. Kasus uap yang melibatkan dua hakim agung yaitu Ghazalba Saleh dan Sudrajat Dimyanti ternyata melibatkan juga pengacara Theodorus Josep Parera. Josep diketahui berperan dengan memberikan uang suap kepada dua orang itu sebesar 410 ribu dolar Singapura. Ia berperan bersama rekannya Eko Suparno yang juga menyuap beberapa pegawai MA dalam penanganan fonis kasasi di kasus Pailin Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!